Seorang pedagang memperoleh hasil penjualan sebesar 108 ribu, berarti harga jualnya itu sama dengan 108 ribu, dan ternyata ia mengalami kerugian 10%, nah kalau mengalami kerugian berarti persentase dia harga jualnya itu turun dari 100% menjadi 90%, karena dia rugi 10%, Nah ditanya adalah modal, modal itu adalah harga beli, nah harga belinya itu asumsinya kita 100% selalu, nah berarti harga belinya tidak tahu berapa, kita bisa nyari langsung harga belinya itu dengan perbandingan, Jadi caranya 100% per 90% kita kalikan 108 ribu, jadi 100% per 90% kita kalikan 108 ribu, nah ini tinggal ngitung aja, coret, coret, ya, nah 9 bagi 9, 1, 108 dibagi 9, 12, ya, Jadi kita tinggal ngitung angkanya 12, nolnya ini ada 1, sama ini 3, ya, jadi kita tambahin nolnya 4 biji, ya, 1, 2, 3, 4, ya, nah jadi harga belinya langsung ketahuan 120 ribu, Terima kasih telah menonton! Terima kasih.